Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 4 kelas 2018 U akan menjelaskan pembuktian teorema 4.5 dan teorema 4.6 pada geometri afin yang dikemukakan oleh Janos Boliay anggota dari kelompok 4 terdiri dari Emilia Ardiana Wulandari dengan nim terakhir 017 Nur Hoviva dengan nim terakhir 074 Ragil Trilestari dengan nim terakhir 076 dan Firstian Angger Aprilio dengan nim terakhir 091 untuk teorema yang pertama yaitu teorema 4.5 bunyi dari teorema 4.5 adalah dilatasi segmen AB menjadi segmen A aksen B aksen mentransformasikan setiap titik atau dengan kata lain dilatasi segmen AB menjadi segmen A aksen B aksen mentransformasikan setiap titik pada segmen AB ke segmen A aksen B aksen dalam kasus pembuktian teorema 4.5 terdapat 3 kemungkinan yang akan dibuktikan nah untuk kemungkinan yang pertama garis A A aksen sejajar garis B B aksen dan sejajar garis C C aksen sebagai premis 1 langkah yang kedua dilatasi ACB ke A aksen C aksen B aksen sebagai premis tambahan untuk langkah yang ketiga misal garis A A aksen adalah garis A konstruksi misal garis B B aksen adalah garis B konstruksi dan misal garis C C aksen adalah garis C konstruksi dari dua titik yang berbeda dapat dibuat garis dari titik A dan B dapat dibuat garis AB dan dari titik A aksen dan B aksen dapat dibuat garis A aksen B aksen dari langkah-langkah tersebut dapat diperoleh bahwa setiap titik C yang merupakan titik potong garis C dengan suatu segmen AB dengan A dan B maka berlaku A, C, B atau C terletak diantara AB terbukti untuk kemungkinan yang kedua yaitu garis A A aksen B B aksen dan C C aksen mempunyai titik persekutuan yaitu titik O pernyataan ini merupakan pernyataan premis 1 nah dapat dilihat pada gambar garis A A aksen direpresentasikan dengan garis berwarna hijau toska kemudian B B aksen garis berwarna merah dan C C aksen garis berwarna orange untuk langkah yang kedua titik O tidak diantara A dan A aksen titik O juga tidak diantara B dan B aksen serta titik O tidak diantara C C aksen sebagai premis 2 akibat dari langkah 1 dan langkah 2 dapat diperoleh sinar O C diantara A A aksen dan B B aksen dan akibat dari langkah yang ketiga dapat diperoleh setiap titik C yang merupakan titik potong sinar O C dengan A aksen pada sinar O A dan B aksen pada sinar O B dipenuhi A aksen C aksen B aksen atau C aksen terletak diantara A aksen dan B aksen untuk kemungkinan yang ketiga titik A B dan C terletak pada garis invarian nantinya akan digunakan garis-garis sejajar sebagai pertolongan nah pernyataan ini merupakan pernyataan premis 1 sebelum itu apa sih garis invarian itu garis invarian adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan bayangannya untuk langkah yang kedua dilatasi ACB ke A aksen C aksen B aksen digunakan sebagai premis tambahan dapat kita lihat di dalam gambar ada titik A C B A aksen C aksen dan B aksen yang dihubungkan dengan garis invarian kemudian dari setiap titik dibuat masing-masing garis yang sejajar satu sama lain garis-garis yang sejajar tersebut diantaranya garis A garis C garis B garis A aksen garis C aksen dan garis B aksen nah untuk langkah yang ketiga ini merupakan proses dari dilatasi ACB menjadi A aksen C aksen B aksen dapat dilihat pada gambar kita ambil sembarang A1 di garis A kemudian B1 di garis B sedemikian sehingga dapat dikonstruksi A1 C B1 segmen garis A1 C B1 digeser sejauh 4 garis ke kanan hingga memotong A2 di garis A aksen C aksen di garis C aksen dan B2 di garis B aksen karena garis C aksen diantara A aksen dan B aksen jika diambil satu titik pada masing-masing garis yaitu titik A aksen di garis A aksen dan titik C aksen di garis C aksen dan B aksen di garis B aksen maka diperoleh A aksen C aksen B aksen atau C aksen terletak diantara A aksen dan B aksen seperti langkah pada seperti proses pada langkah tiga akan ditunjukkan juga proses dilatasi ACB ke A aksen C aksen B aksen apabila ketiga titik memiliki titik persekutuan O ambil sembarang A1 pada garis A dan B1 pada garis B sedemikian sehingga dapat dikonstruksi A1 C B1 titik A1 B1 didilatasikan sejauh A2 O dikurangi A1 O akan diperoleh titik A2 yang memotong garis A aksen titik C aksen memotong C dan B2 memotong B aksen karena garis C aksen diantara A aksen dan B aksen jika diambil satu titik pada masing-masing garis yaitu titik A aksen di garis A aksen dan C aksen di garis C aksen dan titik B aksen di garis B aksen maka diperoleh A aksen C aksen B aksen atau titik C aksen diantara titik A aksen dan titik B aksen untuk teorema yang selanjutnya yaitu teorema 4.6 bunyi dari teorema 4.6 adalah hasil kali dua translasi A ke B dan B ke C adalah translasi A ke C untuk teorema 4.6 akan dibuktikan dua kasus kasus yang pertama hasil kali dua translasi A ke B dan B ke C adalah translasi A ke C untuk pembuktian yang kedua yaitu hasil kali dua translasi memenuhi sifat komutatif ini merupakan akibat dari pembuktian pernyataan pertama yaitu hasil kali dua translasi A ke B dan B ke C adalah translasi A ke C pembuktian untuk pernyataan pertama translasi A ke B sebagai premis satu translasi B ke C sebagai premis satu juga langkah selanjutnya andaikan hasil hasil kali dua translasi bukan translasi sebagai premis tambahan nah akibat dari langkah tiga maka ada titik invarian O langkah yang ke lima hasil kali dua dilatasi ialah suatu dilatasi berdasarkan definisi 4.4 mengingat definisi 4.4 berbunyi yang dimaksud dengan hasil kali dua dilatasi ialah suatu dilatasi yang dilanjutkan dengan dilatasi lain langkah yang keenam translasi O ke O aksen akibat dari translasi A ke B atau dengan kata lain O dibawa ke O aksen oleh translasi A ke B langkah selanjutnya translasi O aksen ke O akibat dari translasi B ke C atau dengan kata lain O aksen dibawa ke O oleh translasi B ke C inverse dari translasi O ke O aksen adalah translasi O aksen ke O berdasarkan definisi 4.3 definisi 4.3 berbunyi inverse dari dilatasi segmen AB ke segmen A aksen B aksen ialah dilatasi segmen A aksen B aksen ke segmen AB akibat dari langkah 6 7 8 dan definisi 4.4 maka O berimpit dengan O aksen dengan bunyi dari definisi 4.4 yaitu hasil kali suatu dilatasi dengan inverse adalah identitas segmen AB ke segmen AB akibat dari langkah pertama kedua dan kesembilan maka O a sejajar OB nah pernyataan itu terjadi kontradiksi dengan pernyataan pada langkah 4 sehingga dapat terbukti bahwa hasil kali 2 translasi adalah translasi akibat dari langkah 11 untuk pembuktian pernyataan yang kedua dari teorema 4.6 yaitu hasil kali 2 translasi memenuhi sifat komutatif pernyataan ini sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan akibat dari pembuktian 4.6 yang bunyinya hasil kali 2 translasi adalah sebuah translasi nah untuk membuktikan hasil kali 2 translasi itu memenuhi sifat komutatif dalam kasus ini dibagi menjadi dua kemungkinan nah kemungkinan yang pertama kedua translasi tidak menurut dua garis sejajar premis dua sebagai premis tambahan dapat dibuat jajar genjang ABCD seperti pada gambar nah dari jajar genjang ABCD berdasarkan definisi 4.1 yang bunyinya 4.A B C dan D yang tidak segaris dikatakan membentuk suatu jajar genjang ABCD jika segmen AB sejajar dengan segmen BC dan segmen BC sejajar dengan segmen AD nah dari jajar genjang ini kita bisa peroleh pada langkah tiga translasi A ke B itu sama dengan translasi D ke C dan translasi B ke C itu sama dengan translasi A ke D nah berdasarkan teorema 4.6 yang A bahwa hasil kali 2 translasi adalah suatu translasi maka kita bisa menyatakan translasi A ke C itu sama dengan hasil kali translasi A ke B dan B ke C seperti pada langkah 4 nah berdasarkan teorema 4.6 A yang sudah dibuktikan tadi tadi kita bisa peroleh bahwa translasi A ke C ini juga sama dengan hasil kali dari translasi A ke D dan D ke C atau dengan dengan kata lain hasil kali translasi A ke D dan D ke C adalah translasi AC dan hasil kali translasi A ke B dan B ke C adalah translasi A ke C akibat dari langkah yang ketiga dan yang kelima kita bisa mensubstitusikan kita tahu bahwa A D atau translasi A D itu sama dengan translasi B C maka kita bisa mensubstitusikan pada langkah 6 ini kemudian translasi D ke C itu sama dengan translasi A ke B maka pada langkah 6 kita bisa peroleh translasi A ke C sama dengan hasil kali translasi B ke C dan A ke B nah sehingga dari langkah 4 dan langkah 6 kita bisa peroleh hasil kali translasi A ke B dan B ke C sama dengan hasil kali translasi B ke C dan A ke B terbukti untuk kemungkinan yang pertama untuk kemungkinan yang kedua yaitu kedua translasi menurut garis yang sama premis 3 sebagai premis tambahan translasi T sejajar X dan Y tidak sejajar maka kita bisa menunjukkan bahwa translasi X dikali dengan translasi Y yaitu hasilnya translasi XY kemudian ditranslasikan dengan T maka hasilnya translasi AB nah pada langkah 3 akan ditunjukkan bahwa translasi T dikali dengan translasi hasil kali X dan Y itu sama dengan translasi T dengan hasil kali translasi Y dan X dan sama dengan hasil kali translasi T dan Y yang ditranslasikan dengan X sama dengan translasi X dikali hasil kali translasi T dan Y nah pada gambar kita bisa perhatikan hasil kali translasi XY dengan T itu kan AB atau translasi AB nah kita bisa tunjukkan ketika translasi Y dikali dengan translasi X maka hasil kalinya adalah translasi Y X kemudian ditranslasikan lagi dengan T hasilnya sama yaitu AB yang sama dengan translasi T dikali hasil kali translasi X dan Y kemudian translasi T dikali dengan translasi Y diperoleh hasil translasi TY kemudian ditranslasikan lagi dengan X atau dikali dengan translasi X hasilnya sama dengan AB yang sama dengan hasil kali-hasil kali translasi sebelumnya tadi nah akibat langkah tiga kita bisa peroleh bahwa hasil kali translasi T dan X yang dikali dengan translasi Y itu sama dengan hasil kali translasi X dikali translasi T kemudian dikali translasi Y sehingga berdasarkan atau akibat dari langkah 4 kita bisa peroleh atau kita bisa buktikan bahwa TX sama dengan XT komutatif atau hasil kali translasi T dengan translasi X sama dengan hasil kali translasi X dengan translasi T nah sudah dibuktikan teorema 4.5 dan teorema 4.6 sekian penjelasan dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan pembuktian teorema teorema tersebut kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dalam melihat video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima